Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in Asyadu an la ila illallah wahdahu la syariklah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Istimewa sekali kita keluarga besar Alhamidiyah pesantren Alhamidiyah khususnya Pada sore ini kita berkumpul bersama dengan durriyat keluarga besar dari Kiai Sayyahu Ini mahal sekali ya kita syukuri Alhamdulillah Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjunan kita Nabi Besar Muhammad SAW Yang saya hormati Direktur Utama Yayasan Islam Alhamidiyah Yang juga adalah putra kedua Putra kedua dari pendiri pesantren kita Yaitu Dr. Imam Susanto Sayyahu Dan juga ketua pembina Yayasan Islam Alhamidiyah Putra ketiga itu mungkin Berikutnya kan ya Pak Cahyahu Alhamdulillah Bapak Insinyur Sucah Yusayahu Saya istimewa ingin menyebut Apa namanya Walaupun urutannya mohon maaf kalau saya tidak tepat Nantikan ada dijelaskan ya Tapi saya sendiri bahagia sekali Sekarang kita duduk bersama Dengan ada Ibu Zubaida Kemudian Dr. Fahri Yang sehari-hari para santri Itu kan berobat ke klinik ya Beliau juga adalah putri Dari Kiai Sayyahu Pendiri pesantren kita Kemudian juga Bapak Haji Zainul Alhamdulillah juga hadir Dan juga Gus Fauzi Alhamdulillah juga hadir bersama-sama dengan kita Juga apa namanya Dengan segenap keluarga besar Ibu mohon maaf Dan dengan generasi-generasi berikutnya ya Kebuati dan seterusnya Alhamdulillah Anak-anakku sekalian Para santri putra-putri yang saya cintai Saya ingin memberikan pengantar singkat ya Karena nanti intinya kan ngobrol dengan Keluarga Zuryat dari Kiai Sayyahu Manakib Mahiyal manakib Kan gitu ya Apa sih manakib itu Yang diselenggarakan dalam rangka haul Kalau haul itu kan Tahunan Perputaran tahun Haul itu artinya kita mengingat Perputaran tahun wafatnya Kiai Sayyahu Manakib itu Kalau yang sudah belajar bahasa Arab Sorof Itu jama taksir dari mankobah Mankobah Bentuk singgulernya itu Mufrodnya mankobah Jama taksirnya manakib Manakib itu Kira-kira sederhananya itu adalah biografi Hayatus sahs Kehidupan seseorang Biografi Tetapi biografinya itu bukan sekedar biografi Manakib itu adalah Biografi Cerita Kisah-kisah Kebaikan Dari seseorang Seseorangnya juga bukan sembarang orang Tidak bisa Yang namanya manakib itu misalnya Manakib Fulan Fulannya itu bukan siapa-siapa Tidak biasa Yang namanya manakib itu adalah Kisah-kisah Cerita hidup Biografi Seseorang Yang Dianggap mulia Dan memiliki kebaikan-kebaikan Makanya kita sering mendengar ya Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani Itu kan Kutbul awliya Wali Wali Yang paling wali Syekh Abdul Qadir Jailani Manakib Artinya Kita Mendengarkan Dan mengetahui Karomah-karomah Kebaikan-kebaikan Dari tokoh itu Nah Oleh karenanya Manakib Yang dimaksud Pada sore ini Manakib Kiyai Haji Ahmad Sayahu Adalah acara Dimana kita ingin Mendengarkan Kebaikan-kebaikan Dari pendiri pesantren kita Yang menjadi wasilah Kita bisa belajar ilmu Yang menjadi wasilah Kita bisa belajar Quran Kita bisa belajar Akhlak Kita bisa belajar Fikih Dan seterusnya Kalau tidak ada pesantren ini Kebaikan dari Kiyai Sayahu Maka Kita tidak Tidak akan belajar Ilmu-ilmu Yang diajarkan oleh Para ustadz dan ustadzah Di sini Para guru di madrasah Dan lain-lain Lalu Pertanyaannya Mendengar kebaikannya Dari siapa Nah Itu mengapa Kumpul Putra-putri Dari Itu penting sekali Nah Oleh karenanya Kebaikan yang akan kita dengar Itu nanti Langsung Dari Zuryat Putra-putri Dari Cerita kebaikan Kalau mau kebahagiaan Pertanya Kita mudah-mudahan Dengarkan baik-baik Mudah-mudahan Kita bisa mendengar Langsung Dan bukan hanya mendengar Nanti Anak-anakku sekalian Bisa bertanya Kata panitia Katanya ada hadiahnya Wallahu'alam Nanti Hadiahnya apa Mungkin langsung Dari Pak Imam Nanti Asalkan ada yang berani Bertanya Kami-kami ini kan Orang tua kalian Jadi Nyamanlah Untuk bertanya Saya kira demikian Pengantar dari saya Sebagai kepala pengasuh Terima kasih banyak Kepada Segenap jajaran Yayasan Dan juga kepada Direkturat Pendidikan Khususnya Ibu Direktur Dokter Farida Bulandari Dan Ibu Ati Sebagai wakil Yang sudah Bekerjasama Memfasilitasi Semua Kegiatan-kegiatan Pembelajaran Di Alhamidiyah Khususnya di pesantren ini Sehingga kita bisa Menjadi orang-orang Anak-anak yang Soleh dan soleha Terima kasih Wallahu A'lam Wallahu A'lam Jadi salah ya Saya biasa Ngaji tafsir ini Jadi di akhir itu Wallahu A'lam Itu Pak Imam Kalau saya Wallahu A'lam Itu Kata-kata yang ditunggu Oleh para santri Karena itu artinya Pengajian berakhir Kalau saya bilang Ini pasti menjawab nih Wallahu A'lam Gembira sekali Padahal tadinya ngantuk Begitu saya Wallahu A'lam Bisowab langsung Udah langsung Wassalamubar Tapi itulah pesantren Makanya agak refleks Saya Wallahu A'lam Padahal yang ingin Saya ucapkan itu adalah Wallahu Muafiq Ila'akwa mitari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.